Total seribu buah paket Natal yang berisi pakaian, makanan kecil, dan peralatan sekolah dibagikan personil TNI di dua kampung di Merauke, yaitu Jati-Jati dan Lepro. Pembagian paket Natal ini merupakan program Kodam Cendrawasi yang juga secara bersamaan dilakukan di wilayah kerja Kodim 1707, yaitu Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke. Sebelum pembagian paket Natal, anggota Kodim melakukan konvoy menggunakan kendaraan roda 2 dan 4, dari kantor Kodim 1707 hingga tempat acara. Pembagian paket Natal kepada anak-anak ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat luar, Kabupaten Merauke yang aman dan kondusif, sekaligus mempertegas awal bulan Desember, merupakan waktu yang dimulainya perayaan Natal dan bukannya ulang tahun organisasi separatis Papua. Kita membagikan ada seribu tas sekolah, ada buku, ada pensil, ada ballpoint, ada penghapus, ada tempat pensil, kemudian ada baju, kemudian ada topi sinterkelas. Kita sama-sama, intinya kita sama-sama pengen berbagi kasih dalam rangka menjambut Natal dan Tahun Baru di bulan Desember ini. Sehingga suasana Natal, suasana Tahun Baru bisa kita rayakan dari sejak awalnya. Kemudian, selain itu juga kita ingin menunjukkan kepada yang berada di luar Papua, terutama di wilayah Merauke, bahwa situasi di wilayah Kodim 1707 yang meliputi Merauke, Mapi dan Asmat itu dalam keadaan kondusif demikian. Sementara tidak ada peringatan 1 Desember di Merauke, baik berupa pengibaran bendera atau konvoy perayaan. Mardianto Kompas TV Merauke, Papua